Jonaas Anderson dari tim Bindain Vietnam meraih pole position untuk Grand Prix F1 Power Put 2024, seri Danau Toba yang akan berlangsung di Pelabuhan Mulia Rajana P20, balik ke Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu 3 Maret nanti. Hasil tersebut didatangkan setelah pembalap asal Sweden itu, mencatatkan waktu tercepat yakni 1 menit 2,662 detik pada sesi kualifikasi yang berlangsung Jumat 1 Maret. Selama sesi kualifikasi, Anderson bersaing ketat dengan Eric Strzok dari tim Victory, yang akhirnya berada di posisi kedua dengan 1 menit 2,685 detik. Lalu posisi ketiga ditempati pembalap tim Sarjah Rusty White dengan 1 menit 3,459 detik. Setelah sesi kualifikasi, pembalap akan kembali melakukan sesi latihan bebas pada Sabtu 2 Maret, dilanjutkan dengan 2 kali sprint race. Selanjutnya pada Minggu 3 Maret, para pembalap akan berlomba untuk mendapatkan poin perdana pada putaran pembuka F1 Power Boat musim 2024 tersebut. Dari Bali GK Bupaten Toba, Muhammad Ramdan Anggah, kantor berita antara mewartakan.